Kita pengen tau bagaimana kehidupan sebelum era digital di Makassar, Sulawesi Apalagi ini orang tadinya miskin sekarang sukses sekali Lu emang tau deh awalnya miskin Atau siapa miskin Dengarkan selalu podcast hancur eksklusif di XL Aksiata Ini dia ideolah saya yang hanya modal Rp50.000 bisa jadi selebritis terkenal Udah bisa melatih Reza Radian acting Arief Brata Apa kabar Rief Masih ketemu lagi kita Gimana rasanya marahin Reza Radian Panik langsung Setelah di record langsung saya minta maaf Iya Arief Brata tuh dia tinggal di Makassar Mungkin dulu hidupnya susah sekarang sudah bisa jadi Lu status keluarga orang Tapi enggak Jangan 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 Lu harus support gue Tapi emang Makassar 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 ya Kecil Makassar Apa nama daerahnya apa dimana Saya di Goa Goa sih sebenarnya itu Oh Goa pake W ya Goa Eh bang saya senang sekali ini diundang lagi Kenapa Karena kalian pitching ini saya ada di waktu itu Pas meeting ada Arief Brata Kita bilang Rief kita meeting dulu ya Insya Allah kalau dulu akan kita undang Pizza saya balik modal Setelah diajak itu Semenyek dari situ bang Saya kalau beli baju enggak mau es Harus excel Bagus Bagus Arief Brata Apa itu SML Iya Masuk SML Iya Iya bener kita Itu meeting ada Arief Pas episodanya lu ya Saya berdoa itu bang Karena doa lu Rief Makanya kalau ampe enggak ada lu hari ini tuh Kayak kita masih utang pizza Ya udah ini kan karena kebeneran Doanya terkabul ya Yuk sendirian disini Jangan langsung adu bang Ngobrolin Balik tadi Jaman internet di Makassar Ya Lo umurnya berapa sekarang? 30 Oh 5 tahun lebih tua daripada Excel Aksiata berarti Karena Excel Aksiata 25-8 Oktober Ulan tahun Belum nanti Bentar lagi nih Ini tayang nih Bentar lagi ulang tahun Bentar lagi Bulan Berapa seminggulan Semuanya Hampir 2 minggu Siap-siap Ada yang mau disampaikan untuk Excel Supaya kita diperpanjang Semoga mantap terus Jaya terus Di laut darat dan udara Jadi lebih baik Terus Excel Aksiata Jaringannya bagus terus Di Makassar bagus kan? Bagus sekali Bagus sekali ya Iya Karena saya tidur di bawah touernya Iya bagus dong Tapi gue punya pengalaman di Lombok tuh Jaman gue Pertama kali ke Lombok 2014 Kalau gak salah 2013 gitu ya Gue ke Lombok Semua orang pake provider yang lain Terus turkaitnya bilangin Kalau mau enak dan lancar Disini pakenya XL Gitu coy Itu di Matara Mau ke Gili Gue juga waktu itu Pas ke Bogor tuh Yang jauh-jauh Sono-sono-sono-sono Itu apa ya Cipalembang Itu udah Bogor dong Jombol-jonggol Jombol kan ada kayak Rumah yang hutan-hutan-hutan itu Apa namanya Temen-temen gue pake Excel Ada terus Mantap sih Emang Excel ini Mencakup daerah terpencil-terpencil Iya Dijonggol ketemu Wak mau gak? Dijonggol ketemu Sorry Wak Boleh yang nanya Arief sekarang Boleh Arief berapa Lo sampe umur berapa di Makassar berarti? Sampai umur berapa ya Setelah kerja Habis itu ke Jakarta Berarti umur 20-an Iya 20-an Tapi waktu semenjak Belum ada internet Ya mainnya di Makassar itu Paling ini bang Paling keren kita itu Di Makassar Kalau kita pake walkman 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 yang kaset ya Bukan CD ya Itu disman Disman namanya Oh iya benar Kita gantung-gantung disini Sudah ke orang kaya pasti Karena kalau tidak Pasti Ya tidak bisa beli itu Gak punya walkman ya Walaupun gak ada kasetnya tuh Cuman Padangan aja Tapi lu punya rip Sempat punya rip Walkman itu Gue juga punya walkman Lo emang gak punya? Punya gue gila Ah dia telepon rumahnya Gue pertama kali punya walkman Kaset yang gue dengerin itu Si Laun Seven sama Blink Si Laun Seven seberapa patas Ampe kasetnya kusut ya Ampe kusut Ampe dutanya udah Erosnya udah gak bagus gitu Dari tau metronom Sampai gak tau Tapi PR juga ya Era sebelum internet tuh Berarti kan sekarang Dengerin musik gampang Dari saya dari handphone Walkman aja Berarti kan di tas kita Harus ada beberapa kaset kan Ada beberapa Belum lagi kita harus sedia pinsil Buat menggulungi Sekarang gak ada yang ngerti Sekarang tidak ada Apa pinsil Apa walkman Tidak ada Kita mau bikin kaset nanti Podcast Ancur Katanya gak jadi Oh iya Iya gak jadi diomong Gak jadi rip Berarti Gak jadi Gak jadi Ya tadi lupain ya Jadi kalau udah bawa walkman Kalau di Bakasan tuh udah keren Dan udah statusnya Oh kaya nih tadi Iya Tapi kita tes dulu nih Kalau dia pake begitu kan Kita ngobrol dia jawab Tidak ada kasetnya Dia masih Dipanggil ya Tergantung panggil Arif Langsung aja Cuma gaya Cuma gaya Kalau di Makassar tuh Telepon umum banyak gak Telepon koin Ini Tidak banyak itu Tapi tel Wartel 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 banyak Iya Wartel banyak Dulu kalau di Gue di Bandung sih Banyak ya Banyak Sampai Jakarta juga Jadi sana gak ngerti Bagaimana sistem koin gantung Gak ngerti ya Tidak ngerti kita Kecuali main itu Game yang pake koin Oh ding dong Kita tau Kalau lo di Kalimantan Ada gak Telepon umum Oh jelas Kalimantan sangat maju Koin gantung Koin gantung Gak kita gak masalahin Mau maju kemajuan Ya pasti maju Kita yakin Itu gue pengen tau Koin gantung Kan lo bisa lawasi Ada Ada Telepon umum ada Koin Telepon umum koin Ada Koin Ada Ada Waktu abang-abangnya Kalau udah penuh kan Abang-abangnya narik tuh Narik koinnya Suka ditungguin tuh Soalnya kalau dicoba-coba Masih ada yang sisa Sisa Yang bisa Biasanya Makasih tidak ada Tapi wartel Banyak Karena kita akrab sama Aki Pasangin wartel itu Kadang kalau terlalu lama nelfon Nama semua sudah ditulis-tulis Di temboknya Oh iya bener Temboknya suka ditulis-tulis ya Kayak nomor teleponnya siapa Chat aku di Eh gak chat juga Chat apa Chat itu sama beda Kalau di chat nanti dia berwarna sih Kurang maaf Tapi lo lebih seneng di era dulu Apa yang sekarang Maksud gue gini Lebih enak secara temenan deh Secara temenan kan SD SMP tuh Enak dan enggaknya apa Enak dan enggaknya apa Di sebelum internet Kalau dulu sih enaknya karena Istilahnya Ya Nokia lah begitu Connecting people Kita ngobrol itu Nyamuk kan Ya Ngobrol nih halo Sekarang kan Apalagi kalau dia Habis instastory Dia ngobrol Nggak nyambung Nggak nyambung Habis dia edit baru Kenapa tadi Nggak ada Iya kan Nggak editnya 30 menit sendiri Kenapa hari gue Iya begitu tuh Kalau dulu kan Kalau misalkan main Ya fisik lah begitu Kita ketemu Berenang kan saya bang Dikali Berenang Oh berenang Eh Rip Boleh pelan-pelan gak Gue logikanya Suka loncat gitu Kaget gue Berenang aku bang Sekarang Berenang Berenang Terlalu pelan ya Oke Jangan dilambat-lambat Ini masih kenapa Gapapa Gatel Sampai sekarang Jangan makan tuh Dulu gitu Berdoa bareng-bareng Liwat tuh Rame-rame Camping Oh sekarang Semuanya keluarin handphone Posting-postingnya Jangan dimakan dulu Gue laper Jangan dimakan dulu Iya makanya Kemal gue kemarin Makan Dikontenin sama dia Iya Makan mie instan dong Iya suruh bikin telur lagi Ya bagus lah Buat sponsor Iya Kadang-kadang jadi masuk Iya Iya Jadi Apa gimana Lu berenang Kenapa berenang tadi Iya berenang itu Tapi kadang-kadang juga bang Di ini Di sumur Penyemberung dalam dong Iya Jadi ada rumah Perumahan begitu Masih fondasi Dan sumurnya itu Sudah ada airnya Dan hujan kan Tapi belum ditembok Nah kita anak-anak Suka berenang disitu Tapi bukan berenang ya Berendam Berendam Iya kayak Kolam air panas lah Iya mafia-mafia Yakuzi Yakuzi Nah kita kadang Empat orang Begini semua Tapi ada teman saya Namanya cincong itu Cincong Lo jangan banyak cincong loh Serius cincong Namanya cincong Namanya cincong Namanya cincong Namanya cincong Namanya umar Umar Jadi tiga Pasti ada nama panggilannya Cincong Panggilannya cincong Nah panggilannya cincong Cincong Nah cincong ini kenapa Nah kita ini sudah Habis Sementara berendam begitu Di sumur itu kan Dia diajak ngobrol Tidak Tidak jawab Kenapa ini Ternyata Nah itu kan Maksudnya itu tempat kita Loh ngumpul Terus Sudah gak tahan Iya teman saya Kenapa Dia bilang Ya ketinggal di gini Ini Tinggal Bukan masalah tinggalnya Kau tahu ini akan terkontaminasi Tapi itu Maksudnya Jaman sebelum ada internet Berarti ya Masih jauh sekali Tidak ada Kalau lo ngedeketin cewek dulu Sebelum ada internet Strategi lo gimana Apa rib Strateginya Deketin perempuan Ketika masih kerja di Asatware Enggak Itu sudah Jauh Apa Nomor telpon Terus ke wartel itu sih Ngelepon di wartel Surat-suratan gak Surat-suratan juga Tulis-tulis Cuman kadang Tidak sampai begitu suratnya Dujuk juga lama siapa itu Sama teman Iya begitu Karena naksir juga kali ya Tidak tahu sih Atau dia memang Tukang pos Tidak tahu Jadi dia Matraynya Lama ada bang Menang-menangnya Perangkonya Lama ada Di Makassar itu gimana Kalau misalnya Kita di Jakarta nih Misalnya kan Halo selamat malam Om bisa bicara dengan Rina Oh Rina Sebentar ya Kalau di Makassar Gimana Sama ya Di Makassar Sama juga sih Siapa Kalau kedengaran suara bapaknya Kita tutup Sama Gak dikasih nafas Kayak Patra Iya ya Halo Iya ya Sama gitu ya Suka deket gitu Ngomongnya Berarti sama ya Sama Sama Siapa cewek yang pertama kali lu telpon pake telpon biasa Telpon rumah Ibu saya sih Cewek kan Cewek ya Kalau gitu Kekasih Ya bener juga Gak salah Kekasih yang lu telpon pertama kali Umur berapa Kelas berapa SMP 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 kelas Kelas 2 kayaknya Oke Dia kelas 1 terus ditelepon Lu telpon pake telpon rumah lu Iya Bukan Saya juga Sama 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 Bapak Ngepon rumah Iya Tapi tante saya Oh punya juga Tante 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 ini juga Tante ini juga Selain kemana-mana Selainnya Uang kaget Oh jadi Tante rumah tante loh Tetanggaan nih berarti ya Iya tetanggaan Terus-terus Telepon tuh Telepon disitu Tapi ya Begitulah kadang Teleponnya Nanya-nanya sebentar Tapi Om saya kan ada disitu Nggak enak kan Nggak enak Iya Oh nggak bisa Ngobrol Iya Rumah orang Iya Iya Dimana Dimana Ini Kayak transaksi Ganteng Iya Iya Oh iya Tidak Iya Cata Tidak boleh Banyak Nggak enak Begitu Segaris Segaris Tugas harus segaris Papir Papir Betul Tau Karena risik Itu kan Rumah orang Iya Iai Lo juga gitu Santanya ini Di rumah Tante ini Kek Halo Gitu Mending Kalau dia Om yang lewat Tante ini Sebelah Gini Nih Nih itu tante ini menghembus ke lehernya beda cerita ini Ero ya kita kita ngerepotin yang punya rumah gue gituin kalau nggak kesini misalkan kita teman bertiga itu kan kayak telepon ada lu pasti juga ngalamin era kalau sekarang lu nonton film lu di OTT bisa tinggal milih ya ada eranya lu pergi ke video izi milih VCD lu pernah ya ya kan saya di stara lagu masih ada juga disana tapi masih tempat penyewaan enggak ada di Makassar Oh iya deh itu namanya bukan video izi tapi disana bukan memang video sewa aja penyewaan aja rentang warah-wari dulu nonton film apa ya ada tulisannya di bawah keluar ya harus bawa ini kartu member lu ya dari kecil udah VCD DVD udah lengkap Lazardis belinya dari mana belinya orang tua gue beli ya tapi percuma kaya kalau nggak bahagia iya betul lah masa lu nggak pernah ngalamin ke tempat rental VCD untuk nyewa nggak ada di gua udah yang DVD udah nggak yang CD nggak ya udah kalau gini ya habisnya dulu cabutin biar dia biar maksudnya ngerasain semua gitu loh kalau gue dulu datang ke tempat rental kaset makanya kalau kaset tuh ada yang warna merah ada ada yang warna hijau ada yang warna biru andanya itu mandanya kalau yang merah film merah yang hijau film hijau yang biru film biru sungguh menjelaskan sangat menjelaskan makanya ada isilah film biru iya dari situ dari VHS dari VHS emang identik sama itu film biru yang biru ya koleksi Mas Dika di apartemen biru semua kan iya itu kan baju X ya Aksyata yang sebentar lagi ulang tahun ya iya tanggal berapa 8 Oktober 25 tahun Excel Aksyata lo sudah membangun Indonesia menjadi lebih baik terutama dari sisi digitalnya gimana diulang tahunnya ke-25 harapannya dengan dukungan Excel Aksyata masyarakat jadi lebih paham dengan digital tapi emang zaman-zaman zaman apa zaman sih bebas bebas ya yang bagus zaman-zaman ya pada zaman dulu itu memang kan mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat bagus tapi dari premis premis terus mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat menjauhkan terus semua akan tuntas dengan pegadaian kemana-mana ya udah cukup di situ doang kamu memang tidak rasakan rental begitu ya rental PCD enggak ada enggak pernah beli soalnya dulu beli terus PCD beli juga beli aja PCD tuh mahal aslinya kan dulu kan nggak hal PCD PCD beli asli gua mahal beli beli ya tidak ada enak-enaknya hidupnya iya nggak ada pertualangan dewa orang kaya pagi-pagi makan roti begini ya minum susu iya dulu bahkan komik aja ada sewanya sewa komik sewa buku sewa sempat sewa komik ya kalau vcd nggak pernah kalau komik ya bahkan dulu ada ini ada apa yang nyewa vcd atau laserdisc dulu dateng bawa gembolan gede ke rumah-rumah nawarin nyamperin nyamperin iya Pak misalnya nge-talk gitu eh eh misalnya ke bokap gua om mau nyewa ini nggak BF BF kan BF Batman forever itu paling terkenal di laserdiscan itu ini jadi bawa tas gembolan gitu nanti dua hari lagi balik udah ditonton belum ntar di ini kalau enggak kena denda iya soalnya di belakang ditulis kan minjem tanggal berapa ya soalnya gede-gede piringannya kan agak gede kan kalau vcd ada yang dua CD ada yang tiga CD kalau Titanic tiga ya sama kucu-kucu hotaik tiga jam nah di CD yang kedua Titanic yang pas Anjali lagi gitu itu suka ngadet tuh oh iya betul kenapa ya saya pikir kaset saya dengarkan selalu podcast hancur eksklusif di Excel Aksiata loh laku malah laku itu 75 sekali bersihin ya betul di tempat di counter cepek gua bikin 75 semua pindah ke gua gua bersihin trackball gua cabut trackballnya gua buangin hahaha